Shhh! Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat diberikan kemudahan kelancaran ya guys. Sudah di vlog yang keberapa saya juga nggak tahu. Sekali lagi saya selalu senang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kalian semua. Luar biasa. Luar biasanya adalah kalian tuh selalu berinteraksi dengan saya. Akhirnya saya terpancing terus untuk bikin vlog. Sebentar saya putar dikit kameranya. Saya senang banget karena kalian itu luar biasa aktif untuk berkomentar. Sebentar guys. Jadi saya semakin semangat lagi untuk bikin vlog. Ada pertanyaan-pertanyaan masuk. Akhirnya saya jadi penasaran. Saya bikin deh. Sekali lagi vlog saya ini semuanya berjalan dengan sesuai apa yang ingin saya katakan. Saya nggak ada catatan. Saya nggak ada poin-poin yang harus saya buka di sini. Jadi ulasan saya hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara saya mendapatkan benda-benda gaib yang dulu pernah saya ceritakan kepada kalian. Jadi saya pernah cerita di vlog saya sebelumnya kalau saya punya seduluh pernah menemukan batu, keris, dan lain sebagainya. Tapi itu untuk cerita yang memang kalian sudah tanyakan. Makanya kenapa saya bikin vlog lagi ini karena di kolom komentar saya ada beberapa komentar dari teman-teman. Gimana sih caranya dulu Tulus bisa dapetin itu? Gimana sih caranya Mas Tulus kok bisa dapetin begitu dengan begini-begini? Pakai tirakat? Pakai puasa? Pakai cajen atau nggak? Nggak. Jadi sebelum kita ulas lagi, sebelum saya ulas lagi lebih dalam lagi, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan juga komen dulu. Untuk orang baru, untuk orang lama, yang sudah lama di gabung. Terima kasih banyak. Untuk yang belum ya bisa dibantu. Kalau mau ngobrol langsung sama saya, mau ngobrol sama saya lebih akrab lagi, bisa langsung di follow Instagramnya di bigtulus.pp2. Nanti di situ ada WhatsApp, kalian bisa langsung ngobrol sama saya, bisa lebih dekat sama saya lagi ya. Oke, kita ulas lagi untuk ulasan yang pertama. Tentang pertanyaan dari teman-teman dulu soal gimana caranya Mas Tulus bisa dapet keris, dapet batu, dapet apapun yang bisa kalian dapetin. Tapi, orang lain tuh susah dapetinnya. Kok bisa ya orang pakai puasa, pakai tumbal, ada yang pakai tirakat dulu berhari-hari, tapi saya emang nggak. Gimana cara dapetinnya? Saya juga nggak tahu gimana caranya, tapi saya nggak ngerti. Tentang ada yang ikut. Kalau zaman dulu sih, karena saya belum tahu ya, saya giniin aja ya, kalau mau ikut, ikut aja, silahkan. Nanti akhirnya ikut datu-batu. Akhirnya ikut datu keris. Kayak gitu-gitu. Akhirnya ikut. Cuman, kalau saya tipenya kan begini ya. Saya bukan tipe yang, kadang-kadang ada sih permintaan dari beberapa benda yang saya temukan itu. Aku minta kembang telon misalnya, disiapin di sini. Aku minta lemon, air lemon. Ada beberapa yang jujur, kalau dulu saya belum paham, jadi saya turutin. Aku maunya minyak fambo yang ini, minyak serimpi yang ini, gitu-gitu. Jadi, dulu beberapa ada yang aku turutin. Dulu tapi. Tapi lama-kelamaan, setelah aku semakin kesini, semakin kesini, aku semakin faham, aku nggak bahas itu lagi. Aku nggak nurutin apa maunya mereka. Akhirnya aku ngalir aja, udah. Kalau, bahkan dulu pernah ada cerita, aku punya batu namanya lidah petir. Jadi, batu itu bermanfaat juga buat kita. Misalnya, bikin kita jadi begini, begitu, begini, begitu. Cuman, akhirnya kita jadi disegani orang. Aku pernah cerita dulu ya di vlogku yang sebelumnya. Kalau ada batu lidah petir, aku dulu pernah punya. Jadi, aku udah nggak suka sama dia. Aku pengen suruh dia pergi. Aku buang kekali, dia balik ke lemari lagi. Aku buang kekali, dia balik ke lemari lagi. Masa di lemari ada terus? Padahal itu saya buang. Gara-garanya, akhirnya saya kasih makan kepala ikan asin. Itu cerita nyata loh, guys. Kalau ibuku masih hidup, mungkin ibuku yang jadi saksinya. Jadi, aku saking jengkelnya sama dia. Karena temen-temenku jadi takut berteman sama aku. Karena aku punya batu itu. Kodamnya itu ke badanku juga. Jadi, orang jadi segan. Aku nyanyi di panggung jadi nggak ada yang nyawer. Orang jadi takut sama aku gitu. Jadi, aku sebel. Akhirnya aku kasih makan ikan asin. Kepala ikan asin goreng. Kan keluarga aku tuh hampir semua suka ikan asin. Aku kasih tuh ikan asin dia. Aku olesin aja di batunya itu. Akhirnya, lama-kelamaan, dia minta gini. Oh, saya mau datang ke Pak itu. Pak yang mana? Kataku. Ya. Jadi, saya dulu punya kenalan orang tua lah intinya. Orang pintar. Dia minta dianterin batu. Batu itu minta dianter ke Bapak itu aja. Dia minta tolong dianterin ke Bapak itu. Akhirnya ya, saya anterin aja, Pak. Pak, saya ada amanat dari ini batu. Karena saya udah nggak mau dia ikut saya. Saya kasih ke Bapak. Karena ini, dia mintanya ke sini. Oh, iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Karena si Bapak itu ternyata di lemarinya banyak benda-benda kayak gitu. Akhirnya, ya Alhamdulillah saya terlepas dari mereka. Jadi, beberapa itu ada yang nggak saya urusin. Tadinya dulu saya dapetinnya cuma dari tiba-tiba saya jalan. Terus ada yang lompat. Kayak cahaya atau jatuh plek di depan saya. Eh, ternyata keris. Ada yang dari pohon. Zaman dulu saya main... Kalian tahu selodor nggak? Apa ya selodor itu ya? Mungkin kalau di Jakarta, bahasa Indonesia, gue pak sodor kali. Yang mainannya kotak. Tuh. Kayak gitu-gitu ya. Terus dulu, kalau zaman dulu pakai abu gitu. Kalau mainnya malam. Jadi, saya pernah suatu ketika saya ngegaris-garisin gitu kan. Dugaris dulu baru dikasih abu kan. Biar jelas. Biar jelas gitu. Akhirnya, pas saya gitu, klotok. Kok ada besi, besi apa? Saya pakai kayu kan. Ternyata keris. Sering kayak gitu-gitu guys. Jadi, saya nggak pernah tirakat. Saya nggak pernah puasa untuk dapetin mereka. Mereka kadang-kadang ikut sendiri. Akhirnya nanti aku kasih akses. Ya udah, kalau mau ikut, ikut aja. Ikut aku aja gitu. Kadang nggak aku bawa, pas aku pulang main, aku nggak inget. Kok tuh udah di kamarku? Gitu banget tuh. Heran kan? Jadi, kalau kalian nanya. Tulus pakai tirakat apa, pakai puasa apa, pakai tumbalapan. Nggak ada. Aku nggak pakai kayak gitu-gitu. Aku real. Semuanya aku dikasih. Mereka pada mau ikut aku. Atau kalau saya tanya nih. Kok kamu bisa ikut aku? Katanya. Iya, soalnya nonton kamu cocok. Soalnya badan kamu begini. Soalnya, selalu mereka tuh punya. Mereka tuh punya seribu alasan guys. Untuk bisa ikut kita. Karena biar ada yang ngurusin dia. Setelah ngurusin kita. Dia akhirnya bisa akses ke badan kita. Ya sudah. Jadi deh tuh kayak gitu-gitu. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Akhirnya, beberapa benda. Ada yang saya kasih orang. Ada yang mau. Pernah ada satu kali. Satu kejadian. Saya nemu keris tuh. Kerisnya tuh bantet banget guys. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apa tuh namanya? Yang bawah bagian doang sih? Gagang ya? Nggak ada gagang. Nggak ada kerangka. Jadi keris aja. Bentuknya tuh jelek banget. Kalau dibilang keris ya. Keris tapi bukan kayak. Cuman gitu doang. Kayak pisau biasa. Tapi berbentuk begini loh. Ini tiga. Tiga baris. Dia sih bilang sama saya. Katanya. Saya cocoknya buat orang yang jualan. Minuman. Entah itu minuman keras. Entah itu es. Daud. Segala macem. Jus dan gitu-gitu. Dia cerita sama saya. Kodamnya tuh ngomong sama saya. Kalau. Saya bisa untuk. Kamu jualan. Kamu jualan daud aja. Nanti kalau kamu jualan daud. Kamu pasti laris. Aku bantuin kamu. Karena aku harus. Orang yang punya usaha. Tentang air lah. Intinya gitu. Air yang dijual. Kata dia kan gitu. Secara gak langsung. Saya juga heran. Karena beberapa bulan kemudian. Setelah saya menemukan dia. Saya simpan dia di kamar saya. Ada orang datang ke rumah saya. Orang datang ke rumah saya. Dia. Nembung gitu loh. Eh mas ini yang namanya mas Tulus ya. Kenapa ya pak? Ternyata dia nanyain keris itu. Saya bilang. Bapak siapa? Katanya. Saya. Leluhur. Apa? Leluhur saya dulu punya keris ini mas. Keris ini. Keris ini. Tapi. Menurut. Orang-orang tua yang saya ini. Kerisnya itu ada di daerah sini 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 sini. Akhirnya ketemu mas Tulus yang saya tahu. Oh ya. Saya juga gak ngerti ya. Gimana caranya itu. Bapak bisa ketemu. Akhirnya. Saya tanya. Bapak jualan apa pak? Saya jualan dawat. Jadi keluarga besar saya itu. Dari nenek sampai kakek. Sampai saya sekarang jualan dawat mas Tulus. Katanya. Dawat apa? Banjarnegara apa ya? Jadi orangnya itu ngomongnya agak ngapak-ngapak gitu emang. Terus. Saya tanya kodamnya dulu dong. Ini ada yang nanya. Ada yang minta kamu. Mau gak kamu ikut? Oh iya saya mau ikut. Karena itu sebenarnya punya saya. Maksudnya majikan saya itu itu. Keluarganya dia majikan saya. Saya sih gak tahu ya. Apa itu yang dibilang pesugian tujuh turunan. Atau apa sih gak tahu. Cuman. Memang bapak itu datang. Saya langsung tanya si kodam. Kamu mau ikut gak? Katanya dia mau. Karena itu majikan saya. Itu keluarga majikan saya dulu. Jadi saya turun-temurun. Lah kok kamu bisa ikut saya? Lah kebetulan kamu disitu. Kebetulan neton kamu bagus. Aura kamu bagus. Akhirnya aku ikut kamu. Gitu loh. Nah itu beberapa hal yang. Ya kalian mau percaya. Ya mau. Gue gak juga silahkan. Aku gak maksa kalian percaya. Tapi itu yang saya alami. Terus akhirnya bapak itu. Gini. Si kodam kan gini yang ngomongnya ya. Saya mau. Tapi dia harus bayar dulu kamu. Kamu harus. Saya harus dibeli. Jadi supaya kodamnya itu mau pindah ke bapak itu. Dari badanku. Dia harus bayar mahar ke aku. Bapaknya itu harus ngasih duit aku. Zaman dulu aku ingatnya 129 perak. Iya. Eh. Seratus. Iya kalau gak salah 129 perak deh. Nah. Dulu duit kayak gitu kan masih gampang ya guys. Jadi. 129 perak itu langsung dibayar sama bapak itu. Dikasih saya. Saya dikasih uang 120 perak. 29 perak itu. Terus. Setelah dia mau pulang. Dia ninggalin duit lagi dikasih ke adik-adikku. 5.000. 5.000. Jangan dulu 5.000 tuh banyak loh guys. Tahun berapa ya. 2.000. Ya tahun 2.000. 9.000. 9.000. 2.000 deh orang aku baru banget pindah ke kampung kok. Jadi ada yang dateng gitu. Aku. Mama aku juga kaget ya. Jadi. Eh. Akhirnya dia ningasih duit adik-adikku. Aku ditinggalin duit juga. Aku dikasih duit waktu itu 100.000. Kalau gak salah. 50.000an dua. Neman dulu ya. Jadi aku dikasih sama dia. Aku terima aja ya. Mungkin rejeki aku gitu aja. Jadi sebenarnya guys. Karena bukan hanya benda-benda yang sering aku temukan. Orang-orang tertentu. Karena aku dulu siaran radio ya. Siaran radio. Jadi. Ada beberapa orang yang punya kemampuan yang bisa baca suaraku juga ternyata. Ada yang tau-tau dateng ke rumah. Ada yang tau-tau dateng ke rumah tuh bilang begini. Ini Mas Tulus yang siaran radio itu ya. Iya. Mas Tulus percaya gak? Saya mulai tangannya dulu sebentar. Gitu ya. Si bapak itu. Saya tanya. Nih. Astagfirullahaladzim. Kata dia gitu. Ternyata kita ini bersaudara mas. Kata dia gitu ya. Kita tuh satu garis keturunan. Dia gak bilang siapa keturunannya itu. Lah kok iso Thomas. Aku gitu. Sedangkan. Bapak mama aku aja gak kenal. Sama-sampean. Bapak ibuku dulu masih ada. Zaman dulu. Bapak ibuku. Iya. 2000 berapa ya itu ya. Itu 2009. Kalau gak salah. 2009. Eh. Aku siaran 2007 guys. Sorry. 2004. Ya antara 2005 sampai 2007 lah. Bapak itu datang ke rumah. Orang tuh aku tuh gak kenal sama dia. Kok bilangnya kita satu garis keturunan. Kan saya kaget ya. Kok bisa gitu loh. Terus dia bilang. Mas Tulus itu. Satu garis keturunan sama saya. Gini 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 gini. Karena dulu saya di radio. Alhamdulillah sama saya juga bagus. Saya juga heran. Kenapa orang pada suka sama saya. Padahal badan saya aja kayak gentong air kayak gini ya. Dari dulu saya udah gede. Udah gendut. Jadi kalau siaran radio tuh. Sampai ada yang. Ibu ibu. Saya tuh suka banget sama Mas Tulus. Gila rendah ketemu orangnya. Eh. Orangnya gede banget gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang ngerasa kecewa juga. Jadi. Banyak kejadian aneh sebenernya yang saya alamin itu. Ada yang dateng tiba-tiba ngaku saudara. Nganterin bebek. Nganterin bebek. Nganterin ayam coy. Dianterin bebek. Dianterin ayam. Di kampung kan udang ya. Jadi. Dia bawa udang dulu. Saya inget banget itu. Saya tuh saudara Mas. Sampai yang sampein itu punya kemampuan lebih dari Allah. Cuma kan saya gak ini ya. Saya gak terlalu ngeladenin itu. Oh enggak. Saya mah biasa aja. Saya gak. Saya gak bilang begitu-begitu. Jadi. Dari dulu tuh selain benda-benda gitu. Ya. Saya banyak yang dateng ke rumah itu. Dengan tujuan yang. Saya sendiri gak tau. Tau dari mana soal saya. Ada yang kenal dari radio. Ada yang kenal dari suaranya. Dia sampe ngomong begini kok. Mas Tulus itu siaran radio dimana aja. Sement tuh bisa ngiring orang untuk suka dengan sampean. Walaupun hanya lewat suara. Saya sendiri gak tau kenapa kok dia bisa ngomong begitu. Cuma. Saya bilang ya. Ya mungkin karena Allah yang membantu saya untuk itu. Akhirnya saya disukai banyak. Banyak penggemar saya meskipun hanya lewat udara kan. Jadi. Beberapa pertanyaan di kolom komentar itu. Kok bisa Mas Tulus gimana caranya bisa dapet benda itu. Kenapa dibuang. Saya sendiri gak tau kenapa bisa-bisa dapet. Cuma kalau cara dapetinnya ya. Saya gak nyari. Tiba-tiba saya lagi jalan. Lagi main. Lagi di hutan. Lagi apa. Tiba-tiba nemu. Kalau zaman dulu kan masih banyak hutan ya guys. Jadi kita main. Semput-semputan itu. Yang sembunyi-sembunyian itu. Yang polisi maling lah. Kalau disini. Dulu masih di hutan mainannya. Suka pulang. Tiba-tiba. Ma aku dapet ini apa. Sekolah. Mamah aku kan juga gak pernah komentar. Mamah aku dari dulu tuh sebenarnya. Meskipun dia punya kebiasaan. Membudayakan sajian segala macam. Tapi dia gak suka dengan benda-benda begitu. Kebetulan almarhum mamah aku gak suka. Gitu loh. Makanya. Aku gak. Gak pernah ngurusin itu. Cuma ya itu. Aku gak mengerjakan. Amalan. Aku gak mengerjakan sesuatu. Tapi. Dia ikut sendiri guys. Dia mengikuti aku dengan sendirinya. Tanpa aku minta. Tanpa aku amalkan sesuatu. Itu yang. Yang aku sendiri sampai sekarang. Belum tahu kenapa aku bisa begitu. Cuma kalau sekarang sih. Selama aku di Jakarta sih. Udah alhamdulillah. Udah gak. Kalau yang kayak gitu-gitu. Cuma kalau untuk. Jin yang mau ikut ke badanku. Kayak gitu-gitu masih ada sih. Sampai sekarang masih. Ada beberapa yang. Pura-puranya begini nih. Misalnya aku lagi di stasiun kereta. Terus tuh ada. Kayak tangan. Kayak kaki. Katanya. Tolongin saya dong. Saya mau ikut kamu aja. Saya disini gak betah. Saya dulu korban tabrak lari. Gitu-gitu. Ada yang ngomong begitu-gitu. Tadinya sebelum saya paham soal ini. Saya bawa. Yaudah ikut saya gak apa-apa. Kasian kamu disini. Cuma ada beberapa kejadian. Dimana saya itu. Ini kejadian nyata ya guys. Dulu saya. Abis syuting di RCTI. Dulu di Kebon Jeruk. Jadi. Saya. Mau naik busway. Jadi busway kalau dari Kebon Jeruk. Ke arah Lebak Bulus itu kan. Kita turunnya di grogol ya. Kalau saya kan mau ke Cirilitan. Jadi turunnya di grogol. Jadi kita selalu mengelewatin ke rel kereta. Yang dimana. Dekat pasar pesing. Kalau gak salah dulu. Rel keretanya itu. Percaya gak percaya itu. Busway mati guys. Disitu macet parah. Buswaynya mati. Terus orang udah pada panik kan. Pada mecahkan kaca pada badara-bara. Mereka pada keluar. Eh di rel kereta itu saya ngeliat. Gini-gini. Dia. Dia gak punya kepala. Cuman badannya to. Dia begini-begini. Maksudnya gini. Secara gak langsung saya bisa ngatain. Kamu tenang aja. Kamu disitu aja. Jadi orang tuh heran. Kok. Mas. Mas. Ayo mas lompat aja. Gak apa-apa mas. Patah tulang. Patah tulang. Gak ada pada mas mati. Ditabrak kereta. Gitu-gitu kan orang kan. Orang pada lompat guys. Tau kan. Kalau basway itu. Kalau lompat kan tinggi barah. Udah pada mecahin kaca. Buka pintu. Mereka pada lompat. 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 Akhirnya. Saya mah duduk aja. Karena saya. Saya ngeliat sesuatu yang di bawah rel kereta itu. Bilang gini. Jangan. Udah kamu disitu aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Eh ternyata benar. Ternyata benar gak apa-apa. Ternyata keretanya itu masih jauh. Meskipun kelihatan. Tapi itu kereta sudah dikode untuk berhenti. Sampai. Sampai macetnya itu. Terbang. Apa pergi gitu loh. Bukan terbang. Maksudnya jalan. Akhirnya setelah itu. Didorong sama orang banyak. Jebret. Baru keretanya lewat. Dan itu memang agak sedikit. Ngerempet sedikit sih. Cuman. Orang-orang sampai heran sama saya gini. Mas. Kok. Sampeyan orang pada lari. Kok sama enggak. Alah mas. Paling juga hormati. Mati juga sama aja mas. Manusia hidup itu buat mati mas. Ngapain kita buru-buru. Setelah kita sampai di grogol itu. Ada yang diinterogasi pulisi. Ada yang dikarekan di. Di busway itu kan ada. Ini ya. Ada CCTV ya. Jadi. Memang krunya sudah bilang. Udah santai dulu. Santai dulu. Karena kita masih aman. Santai dulu. Cuman. Penumpang itu udah panik. Parah. Saya semakin bisa tenang. Karena di bawah ada yang. Begini-begini. Orang gak tanpa kepala itu. Dia begini. Aduh namanya rel kereta apa ya guys. Yang. Permata hijau. Kesana lagi. Yang kita mau arah belok. Mau arah ke jalan. Dan mogot itu loh. Yang mau ke industriar. Itu namanya rel kereta apa. Aku gak tau banget. Tapi. Aku ingat banget kejadian disitu. Jadi kadang-kadang. Mereka itu juga bermanfaat loh. Buat kita. Jadi. Kemampuan kita tuh. Kadang-kadang juga bermanfaat. Jadi banyak hal yang saya temui. Selain. Jimat. Selain menemukan hal-hal begitu. Selain mereka ikut aku. Tapi ada juga yang. Ya meskipun hanya dengan begitu. Kan secara tidak langsung. Oh iya aman lah ya. Gue agak lebih baik. Agak ngerasa lebih. Oh iya pasir aja sama Allah. Jadi gitu. Gue mau dah. Udah di lahitala aja. Cuman kalau untuk takut. Iya. Gue takut. Gue takut mati. Pikirnya tambah kereta coy. Apa kabarnya. Gue mampus dong disitu. Iya kan. Cuman sekali lagi. Karena ada makhluk itu. Di bawah yang ngasih tau saya untuk tenang. Ya saya tenang. Semua orang tenang. Ada satu ibu-ibu juga. Kayaknya dia punya kemampuan kayak saya juga. Dia pakai kacamata. Dia santai banget. Dia diem aja. Dia ngeliatin saya aja senyum. Saya rasa dia juga sama. Dapat bisikan sesuatu disitu untuk tenang. Akhirnya ya Alhamdulillah gak terjadi apa-apa kok guys. Setelah sampai di grogol tuh semua orang diinterogasi. Cuman aku dan si ibu yang gak diinterogasi. Karena di CCTV kan kelihatan ya. Kalau saya tuh gak panik. Si ibu sama saya tuh duduk aja. Orang udah lari-lari. Bener-bener-bener tangannya. Aduh parah banget. Kaca basuhnya sampai pecah semua. Itu kejadian lillahi ta'ala. Saya alami. Tapi ya itu tadilah ya. Sekali lagi. Saya gak berpikiran itu bermanfaat. Karena jin itu membantu saya. Atau jin baik atau apa. Enggak. Semuanya sekali lagi karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi kita gak boleh punya pikiran. Oh berarti Mas Tulus tuh punya sahabat jin untuk manfaatinin. Enggak juga. Komentar-komentar. Tapi ya yang setelah baca. Kalian tuh kalau mau komentar ditonton sampai habis gitu loh. Jangan cuma baca judul. Yang namanya YouTube. Judulnya harus menarik supaya menarik orang biar nonton. Ya kan guys. Jadi jangan punya pikiran yang gak-enggalah. Dibaca di. Disimak dulu semua sampai habis. Baru kalian fahami itu. Jangan baru baca judulnya aja dokumentar. Kan gak enak nanti jadinya ya. Mudah-mudahan faham untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini jawaban saya atas. Ya pertanyaan seputar jimat dan lain sebagainya tadi. Kira-kira bagaimana saya cara menemukannya. Ya itulah yang saya bisa cara. Cara saya bisa menemukan mereka. Entah menemukan. Entah ditemukan. Atau mereka ikut. Itu apa. Silahkan nilai sendiri ya. Oke mudah-mudahan lulusan kita hari ini bisa memberikan. Satu pemberitaruan atau pembelajaran baru buat kita semua. Insya Allah lain kesempatan kita bakal. Bahas-bahas lagi tentang sesuatu. Metos lah apalah itu. Kalian mau tanyakan sesuatu langsung komentar saja di kolom komentar ya. Untuk yang sudah subscribe terima kasih. Untuk yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe dulu. Like, komen. Dan juga untuk yang mau kenal lebih akrab sama aku lagi. Bisa lebih di follow instagramku di bigtolos underscore BP2. Supaya kalian bisa lebih dekat sama saya. Ada yang mau kalian tanyakan? Mau berteman sama saya? Mau lebih akrab sama saya? Mau nggak? Saya tunggu silahkan ya. Mudah-mudahan kalian dipermudah untuk segala urusan baiknya. Dari yang tidak baik jadi ya baiklah sedikit. Nggak usah banyak-banyak dulu deh. Sedikit aja dulu. Setelah baik nanti jadi lebih baik-lebih baik. Dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke? Semoga sehat selalu untuk kalian semua. Diberikan lancar mudah riskinya. Untuk yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi di vlog-vlog saya berikutnya. Oke? Saya Tulus Rianto mohon pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.